Halo sahabat Halo sahabat Zohar menilai menghadapi tim kuat seperti Timnas Indonesia dan Thailand merupakan pemanasan yang pas sebelum Vietnam turun di Piala AEF 2022 pada akhir Desember tahun ini. Kelar Piala Dunia 2022 yang berakhir pada 18 Desember 2022 langsung digelar Piala AEF 2022. Format turnamen kemungkinan besar layaknya EDC 2018, yakni masing-masing tim melakoni dua pertandingan kandang dan tandang di fase grup. Setelah itu laga semifinal dan final juga dikelar kandang dan tandang. Setelah FIFA Mad Day Juni 2022, hanya FIFA Mad Day September 2022 ajang bagi tim-tim peserta Piala AEF 2022 melapani laga uji coba. Setidaknya pada FIFA Mad Day September 2022 ada dua pertandingan yang bisa dilakoni. Karena itu, Zohar mendorong Federasi Sepak Bola Vietnam atau FFF untuk memilih tim Nas Indonesia dan Thailand sebagai lawan uji coba pada September 2022. Hal itu sebagainya satu, tolak ukur kekuatan terkini Golden Star julukan Vietnam di hadapan rival-rival mereka. Jika Vietnam menghadapi lawan berkualitas seperti Thailand atau Indonesia pada September, itu merupakan hal yang bagus untuk Vietnam. Dengan begitu, pelatih Park Hang Seo bakal menemukan kualitas terbaik Vietnam di Piala AEF 2022, ketulis Zohar. Piala AEF 2022 sangat penting bagi pelatih Park Hang Seo. Ia bertekad membawa Vietnam juara setelah tersingkut di semifinal Piala AEF 2022, lanjut Zohar. Bagaimana menurut Anda? Jika suka dengan video ini, silakan like, komen, dan bagikan. Salam olahraga.